Halo, good morning student. Good morning, Miss. Good morning, friend. Good morning. Wow, good job, Russell. Ada siapkan air minum ya? Oke, nah ayo siapkan botol air minumnya ya, boleh disiapkan ya. Wah, lidahnya kenapa, Russell? Kenapa julur-julurkan lidah seperti itu? Kita tunggu teman-temannya ya, student. Jason, ayo siapkan buku cetak, buku catatan. Oke, semua siapkan ya. Nah, dan ayo juga siapkan alat tulis. Nah, jadi semua sudah harus ready ketika kita hendak belajar. Jangan lupa juga itu botol minumnya, air minumnya disiapkan juga. Jadi nanti jangan ada lagi yang kecarian. Oke. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Pebrina. Good morning. Good morning, Jerry. Ayo, misi ingatkan lagi. Semua siapkan alat-alat belajarnya. Ayo. Alat tulis, buku cetak dan buku catatan. Jangan lupa juga botol air minumnya ya. Miss ingatkan lagi, botol air minumnya jangan lupa. Halo, Jordan. Jordan, Jordan di mana ini Miss? Tidak lihat Jordan. Wajahnya di mana ini Jordan? Oke, ayo duduk yang benar ya. Udah boleh siap-siap. Duduk yang rapi. Ada catatan. Ya. Kenapa Jordan? Ada PH. Iya. Hari ini ada PH dan ada catatan. Minggu yang lalu kan kita libur. Jadi Miss Jhafni enggak ada ingatkan. Tapi sebelumnya Miss juga sudah ingatkan kalau kita akan ada PH3. Jadi hari ini akan ada PH3 ya. Nanti dikerjakan seperti biasa sebelum pukul 21.00. Atau pukul berapa itu, Jason? 21.00 itu pukul berapa? Sembilan malam. Sembilan malam. Jadi jangan dikerjakan sembilan pagi di besok harinya. Jadi dikerjakan hari ini juga sebelum pukul sembilan malam. Yang sudah bergabung, Miss ingatkan sekali lagi karena sudah tepat pukul 10.30. Buku catatan. Ayo buku catatan. Buku cetat. Alat tulis. Dan botol air minumnya. Sudah ready? Kalau sudah kita mulai belajarnya. Good morning, Brisilia. Ayo kalau sudah ready kita mulai belajarnya. Kasih lihat dulu kemis itu-itunya. Buku catatan dan buku cetaknya. Ayo mana buku catatan dan buku cetaknya? Oke. Supaya kita mulai belajarnya. Kasih lihat kemisnya. Buku catatan dan buku cetak. Oke. Nah botol minum dan alat tulisnya. Ayo mana? Oke. Nah good. Sudah ya. Kalau begitu kita mulai belajarnya. Karena semua sudah ready. Nah boleh dibuka halaman 95 pelajaran 8. Hari ini kita belajar tentang pelajaran baru. Ada gambar di halaman 95. Ayo itu gambar apa kira-kira? Sudah lihat halaman 95? Ada gambar seorang anak. Sedang apakah dia? Ayo dilihat dulu. Gosok gigi. Gosok gigi. Orang anak yang sedang gosok gigi. Nah hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh dan kebersihan pakaian. Oke. Sebelum kita mulai atau kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 97. Miss mau kita sama-sama lihat dulu gambar yang di layar Miss-nya. Ayo ada gambar dan ada tulisan yang di dalam awan biru ini. Oke. Kita baca dulu tulisannya sama-sama. Miss mau yang baca Brisilia. Ayo Brisilia. Boleh bacakan tulisan yang di layar Miss. Kita wajib. Kita wajib. Kita wajib. Menjaga dan merawat tubuh. Rajin merawat tubuh. Maka kita akan terhindari penyakit. Demikian. Ayo demikian. Demikian. Kita tak akan harus bersih. Oke. Good job Brisilia. Thank you. Nah tadi temannya sudah baca. Kita wajib menjaga dan merawat tubuh. Nah rajin merawat tubuh maka kita akan terhindar dari penyakit. Salah satu cara merawat tubuh dengan. Ayo lihat gambar sebelah kanan. Miss kasih tanda panah seorang anak perempuan yang sedang. Ayo sedang apakah anak ini? Mandi. Mandi. Jadi salah satu cara untuk merawat dan menjaga tubuh kita tetap bersih dengan mandi. Oke Miss mau tanya. Tadi pagi boleh angkat tangan atau rajin partisipan? Tadi pagi siapa yang mandi sebelum belajar? Angkat tangannya. Wow Russell. Oke hanya Russell. Berisi liang enggak angkat tangan berarti enggak mandi. Hillary juga enggak mandi? QB Miss. Wah QB mandi. Irene. Ada nih. Irene enggak mandi? Enggak Miss. Kenapa Irene enggak mandi? Irene mandi sekali saja. Mandi sekali saja? Wow. Oke. Nah jadi Miss harus ingatkan sama studennya. Kalau sebelum belajar, setelah bangun pagi, sebelum belajar, kita harus mandi supaya bersih kemudian lebih segar. Oke. Nah kenapa kita harus mandi? Supaya terhindar dari penyakit. Oke dan sebelum belajar pun studennya ayo mandi dulu setelah bangun tidur ayo mandi dulu. Oke. Nah kemudian selain mandi, pakaian juga harus bersih. Nah lihat gambar yang kedua. Ada dua orang anak sedang mengancing pakaiannya sendiri. Ada yang sudah bisa kancing pakaian atau baju seragamnya sendiri atau enggak perlu lagi bantuan papa mamanya? Wah Firdasko bisa. Wah good job Firdasko sudah bisa kancing sendiri. Kyubi juga good. Russell juga sudah bisa. Wow good. Jerry juga sudah bisa. Pasang dasi sendiri sudah bisa? Ayo sudah bisa? Sudah Miss. Sudah juga. Bagus sekali. Bagus sekali. Sudah bisa pasang dasi dan kancing pakaian sendiri. Oke. Nah disini tadi katanya pakaiannya harus bersih. Miss mau tanya dulu sama studennya. Pakaian yang bersih itu kira-kira pakaian yang seperti apa? Ayo. Siapa yang tahu? Pakaian yang bersih itu kira-kira pakaian yang bagaimana ya? Wangi. Wangi. Oke bisa. Ayo. Selain wangi. Pakaian yang sudah dicuci. Yes. Good. Pakaian yang sudah dicuci. Bagus sekali. Ada lagi? Pakaian yang sudah dicuci. Wow hebat. Pakaian yang sudah disetrika. Oke. Good job Kyubi. Ada lagi selain itu? Irene juga ambil baju sendiri. Irene juga ambil baju sendiri. Bagus. Good. Nah jadi pakaian yang bersih itu tidaklah harus pakaian yang baru. Jadi enggak harus pakaian yang baru yang dimaksud dengan bersih itu harus yang rapi, tidak kotor, tidak bau, sudah dicuci, sudah dikasih pewangi, disetrika dengan rapi, itu dia pakaian yang bersih. Oke jadi Russell jangan pakai seragam yang kotor. Oke jadi juga jangan pakai seragamnya yang sudah bau, belum dicuci, jadi harus dipastikan pakaiannya itu sudah bersih. Oke ketika mau belajar. Nah sekarang Miss mau lanjut ke halaman berikutnya. Mari sama-sama kita buka halaman 97. Ayo buka halaman 97. Nah bagian tubuh yang mana saja kah yang harus kita rawat dan kita jaga kebersihannya? Nah yang pertama adalah badan kita atau seluruh tubuh yang bagian sini. Oke nah cara merawatnya dengan apa Miss? Ya ini dia dengan mandi. Oke tadi Miss sudah jelaskan sedikit dengan mandi. Miss mau tanya lagi dong kita mandi itu berapa kali dalam satu hari? Ayo. Sekalikah? Dua. Iya good. Wah. Tiga? Wah. Udah sama seperti makan tiga kali sehari gitu. Oke. Nah jadi mandi itu. Bukan Russell. Mandi itu dua kali sehari, bukan tiga kali sehari. Kecuali kita sedang ada aktivitas lain dari luar. Berolahraga, jadi kita boleh mandi. Kalau pada umumnya kita mandi dua kali sehari. Nah mandi itu ketika kapan saja. Ketika siang hari kah, ketika malam hari kah? Ayo. Kapan saja? Kapan saja? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Benar. Ya. Kenapa student? Tadi siapa yang panggil Miss? Irene. Oke kenapa? Iren perlu mandi sekali sehari, Miss. Nah Irene harusnya mandi dua kali sehari. Ketika pagi hari, setelah bangun tidur, sebelum belajar, mandi dulu. Kemudian pada sore hari. Nah jadi mandi itu dua kali sehari ya Irene ya. Mulai besok Irene, ayo ketika bangun pagi, sebelum belajar, ayo mandi dulu. Iya. Iya. Iya Qubi. Ayo boleh minum ya. Oke tadi kan sudah Miss suruh siapkan air minumnya, jadi boleh minum kalau haus. Nah Miss lanjut ya. Jadi Irene harus mandi dua kali sehari. Besok mulai Senin, selasa rebus sampai seterusnya. Irene ayo mandi setiap pagi, kemudian mandi juga di sore hari. Oke Irene. Oke ya, oke. Nah lihat gambar yang ada di layar Missnya. Nah anak ini mandi. Nah mandi di mana? Di kamar mandi pastinya ya. Oke jadi mandi di kamar mandi. Nah kita baca tulisan yang di bawah. Badan yang kotor akan terasa lengket. Kamu pun tidak merasa nyaman. Ayo biasakanlah hidup sehat. Mandi dua kali sehari. Nah ini dia, diingat ya mandi itu dua kali satu hari. Dalam satu hari. Oke. Nah jadi tidak, tidak dua kali. Tidak sekali dua hari atau dua hari sekali. Itu salah. Tetapi dua kali sehari. Jangan terbalik-terbalik ya. Sekarang Miss lanjut lagi. Ada gambar lagi di sebelahnya. Nah. Oke. Bagaimana cara mandi yang baik dan benar? Kita baca dulu tulisannya. Ayo Miss mau yang baca. Itu Cecilia. Cecilia bacakan tulisan Missnya. Ayo yang kotak sebelah kanan. Ini yang Miss kasih tanda centang. Bagaimana cara mandi yang baik dan benar-benar itu. Ayo Cecilia. Gunakan sabun mandi. Gosok. Gosok lah. Gunakan sabun mandi. Gosok lah. Seluruh badanmu dan sabun. Kemudian datangkan. Gosok lah perlahan-lahan. Siram hingga. Selesaian dikaduk. Oke. Thank you Cecilia. Nah. Jadi tadi mandi katanya untuk menggosok tubuh kita gunakan apa? Gunakan pasta gigi. Ayo gunakan pasta gigi kah? Atau gunakan apa tadi katanya? Ayo gunakan lah. Sabun. Sabun mandi. Iya. Jadi jangan digunakan pasta gigi untuk gosok badannya. Karena pasta gigi itu untuk apa? Untuk gosok. Untuk gosok gigi. Iya. Untuk gosok gigi. Namanya juga sudah pasta gigi. Jadi digunakan untuk gosok gigi. Bukan untuk menggosok badannya. Nah. Nah. Kemudian setelah kita gosok dari mulai kepala, leher, tangan, bahu, perut, sampai paha, sampai ujung kaki. Nah. Kita gosok perlahan-lahan. Kemudian kita siram hingga bersih pakai air bersih. Oke. Nah selesai mandi. Tubuhnya dikeringkan pakai. Ayo pakai apa? Mis. Ya. Handuk. Handuk. Pakai handuk. Oke. Ya. Kiwi. Mis. Yang nomor dua. Airnya gak dimatiin. Yang mana sayang? Yang ini. Yang itu miss. Yang mana? Ayo miss gak lihat loh. Dua. Nomor dua? Missnya tidak lihat. Yang mana QB? Ayo coba QB kasih lihat, kasih lihat. Ini kamera videonya gak terbuka loh. Miss gak bisa lihat wajahnya. Apa ini jaringan missnya yang kurang bagus? Sini miss. Sini miss. Oke. Nanti ya QB sepertinya jaringan Miss Cihaf nih yang gak bagus. Miss gak bisa lihat wajah QB. Kamera videonya gak terbuka di sini. Kayaknya jaringan missnya yang kurang bagus. Oke nanti ya sayang ya. Oke miss lanjut dulu ya. Nah. Jadi setelah mandi. Tubuhnya dikeringkan pakai handuk yang bersih. Dan yang kering. Jangan pakai pakaian yang kotor itu lagi. Atau pakaian yang sudah dipakai. Tetapi dikeringkan pakai handuk. Oke. Miss lanjut lagi. Sekarang boleh semua studennya buka halaman berikutnya. Halaman 98. Ayo. Nah selain menjaga kebersihan tubuh. Kita juga harus menjaga kebersihan kuku. Oke. Suara missnya masih kedengaran gak? Miss lihat di sini kamera videonya sebagian tertutup. Masih jelas ya suara miss Chehafni. Masih oke. Miss lanjut. Jelas miss tapi semua buka kamera. Oke. Miss lanjut ya mungkin itu tadi jaringan miss Chehafni yang kurang bagus. Oke miss lanjut kalau masih terdengar jelas suara missnya. Nah di sini ada dua gambar. Oke ada dua gambar. Miss akan kasih lihat dua gambar. Nah siapa yang memotong kukumu? Ayo ada gambar nomor satu. Ini dia sedang potong kuku sendiri. Gambar nomor dua. Anak ini dibantu oleh mamanya. Nah studennya yang mana? Ayo. Yang potong kuku sendiri atau dibantu sama mama papanya? Nomor satu. Nomor satu. 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 Oke ada yang satu. Ada yang nomor satu. Ada yang nomor dua. Berarti ada yang sudah bisa potong kuku sendiri. Ada yang masih dibantu sama mama papanya. Gak papa dibantu. Ya. Ada yang sudah potong kuku sendiri miss. Tapi mama gak mau kasih. Oke. Irene mau potong kuku sendiri tapi mamanya gak kasih. Mungkin mamanya takut nanti tangan Irene bisa luka. Kalau tidak berhati-hati. Nah jadi kalau studennya ada yang potong kuku sendiri seperti nomor satu. Miss bilang sama studennya potong kukunya harus hati-hati. Oke miss ingatkan potong kuku sendiri harus dilakukan dengan hati-hati. Nah nomor dua gak apa-apa kalau masih belum bisa minta bantuan papa mamanya untuk potong kukunya. Nah kemudian ketika mandi oke ketika mandi kita harus membersihkan kuku kita dengan cara menggosoknya pakai sikat gigi bekas atau pakai sabut mandi. Oke digosok kukunya supaya bersih supaya tidak ada kuman-kuman yang menempel di kukunya. Kemudian yang paling penting adalah periksa lah sekali seminggu kukunya. Sekali seminggu harus diperiksa. Sudah panjang atau belum kukunya. Kalau sudah panjang kita harus potong. Oke kita harus potong kukunya supaya terhindar dari penyakit. Oke ya nah lihat gambar ini miss yang studennya bisa lihat kamera video miss enggak? Bisa ya lihat benda ini benda yang miss pegang. Halo studennya bisa lihat. Ayo ini apa kira-kira letak? Bisa miss. Iya ini benda apa yang miss pegang? Ini adalah. Ayo coba lihat yang miss pegang ini apa kira-kira? Pemotong kuku. Iya jadi yang miss pegang ini adalah pemotong kuku. Minggu depan miss akan ajari studennya bagaimana cara memotong kuku dan membersihkan kuku sendiri. Oke jadi nanti studennya boleh bersihkan kuku sendiri tanpa bantuan papa mamanya. Tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Oke jadi minggu depan boleh siapkan benda seperti ini. Boleh pinjam dulu sama mama papanya. Karena miss Ciaf ini akan ajari bagaimana cara memotong kuku sendiri. Dengan baik dan benar dan hati-hati. Oke diingat ya minggu depan semua boleh pinjam dulu seperti ini sama mama papanya. Oke bilang sama mama papanya miss Ciaf ini mau ajarkan studennya cara potong kuku pelan-pelan. Oke dan hati-hati supaya nanti bisa potong kuku sendiri tanpa harus minta bantuan papa mamanya lagi. Oke ya itu dia. Sekarang studennya boleh lihat halaman 98 bagian nomor 3. Selain menjaga kebersihan kuku, menjaga kebersihan badan dengan mandi, kita juga perlu memperhatikan kebersihan kulit. Nah lihat gambarnya jangan menggaruk kulit dengan benda kasar. Nah berarti tidak boleh menggaruk kulit dengan benda kasar. Misalnya ini misalnya Airin tergigit nyamuk kemudian tangannya gatel dan bengkak. Airin pengen garuk kulitnya atau tangannya. Bisakah Airin pakai pemotong kuku untuk garuk tangannya atau pakai pulpen atau pakai pensil? Bisa? Boleh Rasul? Boleh. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh Rasul, tidak boleh menggaruk pakai benda yang kasar, nanti bisa terluka. Jadi kita garuknya pakai apa? Ayo kalau misalnya digigit nyamuk seperti itu, tangannya kita garuk pakai apa? Ayo pakai apa? Iya dengan tangan, tapi tangannya tidak boleh panjang kukunya. Jari-jari tangannya tidak boleh panjang kukunya. Supaya boleh garuk kulitnya. Oke? Nah sekarang sebelum mis lanjut, mis mau semua studentnya angkat jarinya. Angkat jarinya. Kasih lihat ke kamera video jarinya. Ayo mis mau periksa, mis mau tutup dulu. Share screen-nya. Mau periksa jari-jarinya. Ayo kasih lihat ke Miss C. Havni. Jari tangannya. Renzo, Jess Lee, Irene, Kimberly semua buka kamera video. Oke kasih lihat. Kimberly, Jess Lee. Ini sudah, ini baru kelihatan Irene. Ayo Jess Lee. Oke Miss periksa ya. Ayo kasih lihat. Lebih dekat lagi kukunya ke kamera video. Miss mau periksa kuku siapa yang panjang? Oke. Hillary, mana kukunya? Selin, Kovida. Kasih lihat ke Miss. Mana kukunya? Kasih lihat dekat ke kamera video. Oke. Nah, berarti tidak ada yang panjang. Airi Lynn, kukunya sudah bersih. Miss lihat dari sini. Pendek semua. Oke. Good, Ferdasko. Russell. Miss, Jordan. Oke. Nah, Jordan juga bersih kukunya. Wah, bagus. Nah, tidak boleh studentnya punya kuku yang panjang. Harus kukunya itu pendek. Tidak boleh panjang. Harus dibersihkan. Kalau sudah panjang juga harus dipotong. Supaya bisa nanti garuk tangannya yang gatel kalau digigit nyamuk. Oke, Miss lanjut lagi ya. Oke, sekarang boleh turunkan tangannya lagi. Boleh turunkan, duduk yang rapi lagi. Nah, berarti ini tadi garuk dengan benda kasar tidak boleh. Apalagi garuk dengan kuku yang panjang. Tidak boleh ya. Sekarang lihat lagi gambar berikutnya. Nah, Miss akan kasih gambar. Wah, ini gambarnya mirip Jerry, Miss lihat. Ya ya, mirip Jerry anak ini, Miss lihat. Bolehkah kita garuk wajah seperti ini? Keras-keras ini, Nah. Sampai wajahnya seperti itu. Boleh gak kita garuk wajahnya? Tidak nih. Tidak boleh. Iya. Nanti wajahnya bisa luka. Nanti luka. Benar sekali. Miss lihat ini gambarnya mirip Jerry, Miss lihat. Oke. Jadi tidak boleh garuk wajah, apalagi kalau kukunya panjang. Oke, Jerry ketawa. Iya, gambarnya Miss lihat ini mirip Jerry. Oke. Nah, tidak boleh garuk wajahnya sembarangan, apalagi kukunya panjang. Kemudian ada gambar lagi. Miss kasih lihat gambar lagi. Nah, ini dia. Oke. Ada seorang anak yang kakinya sedang terluka. Oke, Miss mau jelaskan. Kalau kakinya sedang luka seperti ini, tidak boleh juga digaruk. Nah, oke. Misalnya, misalnya Jordan naik sepeda, kemudian terjatuh. Nah, lututnya luka seperti anak ini. Dan berdarah. Nah, Jordan tidak. Sudah pernah jatuh juga, Miss. Sudah pernah jatuh juga. Nah, kalau pernah jatuh, Yubi terus kakinya luka atau tangannya luka seperti ini. Sudah tidak boleh garuk lukanya sebelum kering. Nah, harus diobati. Jadi jangan menggaruk luka secara sembarangan. Apalagi pakai benda keras dan buku yang panjang. Ini tidak boleh. Miss kasih tanda coret tidak boleh. Oke. Itulah hal yang tidak boleh kita lakukan kepada kulit kita. Menggaruk sembarangan dengan benda keras. Nah, kemudian bagaimana Miss cara menjaga kulit kita supaya tetap bersih. Kemudian tetap sehat. Oke. Lihat gambarnya. Nah, ini gambar apa yang Miss kasih tunjuk itu? Buah dan sayuran. Buah dan sayuran. Good. Benar sekali. Ada sayur brokoli. Ada buah apel. Ada buah deliman. Nah, banyak sekali buah-buahannya. Ada buah pisang. Ada jeruk. Ada anggur. Wah, banyak ya buahannya. Ada sayur juga. Dan ada buah tomat. Oke. Ada paprika. Ada apa lagi ini? Ada sayur wortel. Ada sayur wortel. Miss mau tanya di rumah siapa yang rajin makan sayur dan buah? Ada yang suka makan sayur dan buah? Cubie. Cubie. Good job, Cubie. Wow. Jerry juga. Russell juga. Miss mau tanya. Cubie suka makan. Airylin juga ya. Cubie suka makan. Airylin juga ya. Ya. Oke, tutup. Miss tutup dulu mikrofonnya. Cubie suka makan buah apa? Ayo. Anggur, jeruk, sama pisang. Wow. Ada di sini ya. Anggur, jeruk, dan pisang. Oke, Miss mau tanya ke student yang lain. Wah, oke-oke. Kalau Russell suka makan buah apa? Cangga. Suka makan buah apa ya? Wah, lihat ini ada di gambar juga buahannya. Jeruk, insya, apa. Wah, oke. Nah, kalau Miss mau tanya, Sarah, kalau Sarah suka makan sayur apa, Sarah? Ayo, Sarah suka makan sayur apa? Kalau di rumah. Ayo, Sarah suka makan sayur apa, kalau di rumah? Ini ada brokoli. Wah, hebat. Bagus ini brokoli enak loh. Ayo, sayur apa lagi? Ini ada wortel. Wortel juga bagus untuk kesehatan mata. Miss mau tanya satu orang student lagi. Kalau, 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 Jerry. Kalau Jerry suka makan sayur apa? Kangkung. Kangkung. Wah, hebat. Nah, jadi student, makan buah dan sayuran itu bagus untuk kesehatan kulitnya. Nah, kemudian selain buah dan sayur, kita juga harus, nah ini rajin atau banyak minum air putih. Makanya setiap belajar Miss selalu bilang, ayo student siapkan botol air minumnya sebelum belajar. Nah, oke. Nah, jadi kalau haus boleh minum gitu. Studentnya harus banyak minum air putih. Nah, Russell langsung minum. Baru Miss bilang udah langsung minum. Oke, ya. Jadi setiap belajar harus siapkan air minumnya. Ya, Kovida. Kovida Miss lihat angkat tangan. Kenapa, Kovida? Saya mau. Ayo, kenapa? Saya mau. Ya, tanya apa Kovida? Kovida mau tanya apa, Kovida? Makan sayur. Kovida rajin makan sayur dan buah? Yes. Oke. Makan buah dan sayur apa aja? Sebentar ya, ganti-ganti ya. Ya, QB. QB mau minum. Iya, QB boleh minum. Tadi kan Miss bilang kalau haus boleh minum. Ayo, Kovida tadi makan sayur dan buah apa aja kalau di rumah? Brokoli dan bayam. Oke, good. Nah, jadi Miss ingatkan untuk menjaga geseng. Bayam. Bayam. Bayam ya? Bawang. 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 Bawang, oke. Nah, jadi Miss ingatkan sama studennya. Rajinlah makan buah dan sayur. Kemudian banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan kulitnya. Oke, waktunya sudah mau habis. Miss mau kasih tugas hari ini. Miss mau kasih tugas. Tugasnya hari ini menulis catatan. Catatan 8, nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian hari ini kita ada PH3. Jika dikerjakan sebelum pukul 21.00 WIB seperti biasa. Jangan ada yang telat mengerjakannya. Oke ya studen. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, semua duduk yang rapi tidak ada yang boleh bermain-main. Kita mau berdoa. Ayo, semua duduk yang rapi. Iya, sudah mau berdoa. Iya, kita mau berdoa. Ayo, sudah. Ayrin, saya bertanya. Ayo, Pak. Oke. Ayrin, mau tanya apa Ayrin? Ayo, Ayrin mau tanya apa? Halo, Ayrin. Miss, cuma kasih catatannya sampai 4, Miss. Iya, Miss Cihaf nih kasih nomor 1 sampai 4 saja dulu. Karena hari ini selain itu studennya harus kerjakan PH3. Jadi tulis catatannya dari nomor 1 sampai nomor 4 saja. Minggu depan kita lanjut menulis catatannya lagi. Oke ya, sekarang kita mau berdoa. Yang bacakan doa, Miss Cihaf nih saja. Oke, semua Miss mau lihat duduk yang rapi, duduk yang benar. Tidak ada yang boleh bermain-main ketika berdoa. Oke, ambil sikap berdoa yang baik dan benar semua buka kamera video. Doa pulang dan makan. Terima kasih Tuhan yang maha pengasih, kami ucapkan kepadamu. Telah memberi satu hari yang indah kepada kami. Berkat kekuatan kasihmu, kami bisa menerima dan memahami ilmu pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan baik. Tuhan maha pengasih, kini tiba saatnya kami untuk makan siang. Kami bersyukur atas berkah makanan yang engkau berikan kepada kami setiap saat. Karena adanya limpahan aneka buah, sayur dan pala wijah, serta makanan sehat bergiji yang engkau berikan kepada kami. Kami bisa tumbuh besar, sehat jiwa raga hingga hari ini. Terima kasih Tuhan yang maha pengasih, berdoa selesai. Oke, hari ini belajarnya sampai di situ dulu. Miss mau ambil absen, semua boleh berikan senyuman terbaiknya ke kamera video. Ready? Siap, one, two, three, take a picture, cheese. Oke, sudah. Hari ini pelajaran PJOKA sampai di situ dulu. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugas latihan dan tugas catatan. Sebelum Miss C. Havni tutup, say apa kepada Miss Pebrina dan Miss C. Havni dan say apa kepada teman-temannya student? Bye-bye, see you next week. Thank you Miss Pebrina. Goodbye, Winston, Jerry, Ayrilin, Miss tutup ya. Terima kasih telah menonton.